Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran SKI Di mana di bab yang kedua ini Kita akan membahas tentang Peradamah dinasti Abasyah Pada poin yang pertama Kita akan membahas tentang Kemajuan di bidang administrasi pemerintahan Dalam bidang pemerintahan Di sini ada Al-Mangsur Menciptakan tradisi baru Dengan mengangkat wazir Sebagai koordinator Dari kementerian yang ada Wazir pertama yang diangkat Adalah Khalid bin Barmak Berasal dari Bak Persia Selain mengangkat wazir Al-Mangsur juga membentuk Lembaga protokol negara Sekretaris negara Serta Hakim negara Pada bidang administrasi negara Selain Al-Mangsur Juga disebutkan Khalifah Al-Madi Membentuk dewan korespondensi Atau kearsipan Yang lebih dikenal dengan Dewan At-Tak-At-Taki Yang menangani surat-menyurat Dan ketetapan Khalifah Ada juga Dewan pengawas Yang disebut dengan Dewan Azimani Ada juga Dewan Penyelidik Penyelidik Kekuasaan Departemen Kepolisian Dan Pos Dan Pengadilan Tingkat Tinggi Itu Dalam bidang Administrasi Pada pen yang kedua Yaitu Kemajuan di bidang Kemiliteran Kalau tadi kita lihat Dalam bidang Administrasi negara Ada Al-Mangsur Dan Al-Mahdi Sengaja ibu tulis Cuma Al-Mangsur Saja Jadi kalian bisa melihat Kemajuan-kemajuan Yang dicapai oleh Al-Mahdi Bisa membuka LKS kalian Di Bab Yang kedua Sekarang Poin B Kemajuan di bidang Kemiliteran Ada Khalifah Harun Arosid Yang mana Disini Khalifah Harun Arosid Juga membentuk Departemen Pertahanan Dan Keamanan Yang biasanya disebut dengan Diwanul Jundi Disitu sudah tertera ya Diwanul Jundi Tugasnya Mengatur Organisasi Pemiliter Dan berbagai hal Yang berkaitan dengan Kemiliteran Dan Pertahanan Keamanan Organisasi Militer Terdiri dari Pegawai Khalifah Disitu ada Haras Haras atau Pegawai Khalifah Ada Jun Yaitu Pasukan Tetap Ada Tawih Yaitu Pasukan Sukarela Ada Harwiah Yaitu Pasukan Infanteri Ada Ramiah Yaitu Pasukan Pemanah Dan yang terakhir Yaitu Fursan Adalah Pasukan Cavaleri Poin C Kemajuan Di Bidang Sosial Disebutkan Pada Bidang Sosial Kemajuan Di Bidang Sosial Ada Beberapa Golongan Non-Arab Yang mempunyai Peranan penting Dalam Pemerintahan Dinasti Abasyah Yaitu Yang pertama Yaitu Keluarga Barmak Dimana Keluarga Barmak Adalah Keluarga Bangsawan Yang terpandang Asal Bak Persia Seperti Khalid Bin Barmak Yang mempunyai Peran besar Dalam gerakan Dakwah Dan proses Berdirinya Dinasti Abasyah Keluarga Barmak Mendapat Kepercayaan Memegang Jabatan Wazir Hingga Hampir 50 tahun Khalid Bin Barmak Diangkat Sebagai Wasir Yang pertama Kali Kemudian Diganti Anaknya Yahya Bin Halik Kemudian Diganti Dengan Jafar Bin Yahya Selain itu Ada juga Saudaranya Yang bernama Fadel Bin Yahya Menjadi Gubernur Persia Barat Dan Hurasan Keluarga Yang kedua Yaitu Keluarga Buway Hiyah Dimana Disini Disebutkan Golongan Buway Hiyah Berasal Dari Golongan Siah Dan Memegang Peranan Penting Selama Hampir Satu Abad Mulai Dari 945 Sampai 1055 Masehi Dinasti Buway Hiyah Merupakan Putra-putra Buway Yang Berasal Dari Suku Daylami Yang Menempati Daerah Pegunungan Disebelah Barat Daya Laut Kaspia Disitu Ibu tulis Ada Tiga Yang Berasal Dari Dinasti Buway Hiyah Yang Pertama Ada Ali Bin Buway Hiyah Ada Ditanda Kurung Maksudnya Apa Itu Maksudnya Ali Bin Buway Itu Berkuasa Di Isfahan Yang Kedua Yaitu Hasan Bin Buway Berkuasa Di Rai Dan Jabal Lanjut Yang Ketiga Ada Ahmad Bin Buway Yang Berkuasa Di Al-Ahwas Dan Kuzistan Mereka Diakui Sebagai Sultan Oleh Khalifah Abasyah Sebaliknya Mereka Mengakui Kekholifahan Dinasti Abasyah Dan Keluarga Yang Ketiga Dari Golongan Non-Arab Yang Penting Dalam Pemerintahan Dinasti Abasyah Yaitu Dinasti Seljuk Dimana Dinasti Seljuk Adalah Golongan Islam Sunni Kedudukannya Hampir Sama Dengan Dinasti Buway Hiyah Mereka Jadi Penguasa Yang Sesungguhnya Semangkholifah Hanya Sebagai Simbol Saja Lanjut Poin D Yaitu Kemajuan Di Bidang Ekonomi Dalam Bidang Ekonomi Ada Tiga Yaitu Dalam Bidang Pertanian Di Pemerintahan Dinasti Abasyah Yaitu Dibuatnya Irigasi Untuk Sebuah Pertanian Terus Dalam Hal Pertambangan Disitu Menghasilkan Perak Emas Tembaga Dan Besi Sedangkan Kemajuan Dalam Bidang Industri Disitu Terdapatlah Pabrik Kain Poin E Yaitu Kemajuan Di Bidang Seni Budaya Dimana Disini Bangsa-bangsa Dan Arab Yang telah Masuk Dalam Milayah Islam Memakai Bahasa Arab Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-hari Mereka Bersekolah Di Perguruan Arab Terus Disitu Ada Pakaian Arab Maksudnya Disini Pakaian Kebesaran Raja Adalah Pakaian Arab Selain Itu Ada Juga Gereja Dihiasi Dengan Ukiran Dan Tulisan Arab Bahkan Disebutkan Bahwa Wanita Kristen Sicilia Memakai Mode Pakaian Arab Nah Itulah Tadi Peradaban Emas Dinasti Abasyah Mulai Dari Kemajuan Dalam Bidang Administrasi Sosial Ekonomi Dan Budaya Semoga Anak-anak Bisa Memahami Apa yang Ibu Jelaskan Lebih Lengkapnya Anak-anak Bisa Membuka Pelajaran Khususnya Untuk SKI Di bab Dua Ini Yaitu Tentang Peradaban Emas Dinasti Abasyah Tetap Semangat Sekian Dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang Tentang